Pembelakuan pengetatan kegiatan masyarakat tahap pertama digelar 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Di daerah istimewa Yogyakarta, sebagian warga tak mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah pusat ini, terutama aturan pembatasan jam buka operasional tempat usaha hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 955 warga daerah istimewa Yogyakarta terpaksa ditindak karena melanggar pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat. Pelanggaran tersebut berupa penutupan 56 tempat usaha kuliner selama 3 hari karena tak mematuhi aturan jam operasional dan tak menerapkan pembatasan makan di tempat sebanyak 25% serta perkantoran yang tidak menerapkan 75% work from home. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja daerah istimewa Yogyakarta, Noviar Rahmat, mengatakan tingginya pelanggaran itu di luar penertiban penggunaan masker. Dalam pelaksanaan kami sudah melakukan pengawasan dengan cara membagi dalam 6 tim. Setiap regu-regu ini terdiri dari Satpol PB, kemudian DNI dan BORI. Dan dari hasil pengawasan yang kami lakukan, ya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Terutama terkait dengan pemakaian masker, dari kemarin masih kita temukan adanya pelanggaran. Terkait dengan penerapan WFH, kemudian tempat usaha rumah makan, restoran yang kami datangi, itu semuanya tidak ada yang melakukan penerapan 25%. Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta mempersilahkan pengelola tempat usaha kuliner melayani konsumen selama pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat. Namun setelah pukul 19 waktu Indonesia Barat, pengelola tempat usaha kuliner diwajibkan tidak melayani makan di tempat, melainkan harus menerapkan pesan antar atau makanan dan minuman di bawah pulang. Demikian Herdian Giri melaporkan. Terima kasih.